Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk siklus akutansi dari PT. Cemerlang Gimana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian Atau biasa disebut dengan adjusting entries atau biasa disebut adjustment Jadi jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun tertentu Supaya akun-akun itu sesuai dengan nilai saldo yang sebenarnya Itu fungsi dari jurnal penyesuaian Oke disini untuk mempersingkat waktu langsung saja saya sudah siapkan ini Untuk soal dari penyesuaian dari PT. Cemerlang disini sudah saya siapkan Sebelah kanan Oke langsung saja disini untuk bukti MIMU yang pertama Disini ada isi MIMU berisi yaitu Telah diterima rekening koran dari Bank Mega KC Muhammad Toha Pertanggal 31 Desember Menunjukkan bahwa ada informasi pendapatan bunga sebesar 6.500.000 Akan kita coba hitung disini Jadi disini akan muncul 3 akun Jurnal untuk mencatat adanya bukti MIMU yang pertama disini Jurnalnya adalah Oke yang pertama kita masukkan untuk periodnya dulu ya periodnya 2001 Desember Tanggalnya kita buat tanggal 31 Oke jurnal untuk mencatat adanya pendapatan bunga disini adalah Cash in Bank Bank Service Chart pada Interest Revenue Jadi disini muncul akun Cash in Bank ini digunakan untuk menerima adanya pendapatan bunga ini setelah dikurangi dengan beban Beban administrasi bank Oke langsung nilainya kita masukkan disini untuk Interest Revenue atau pendapatan kita ambil dari Interest Revenue ya Jadi ada pendapatan bunga sebesar 6.500.000 Kemudian disini ada beban administrasi bank Kita letakkan di sisi debit karena normalnya akun beban itu ada di sisi debit Sehingga jumlah Cash in Bank yang kita terima itu adalah jumlah pendapatan ini Atau jumlah pendapatan bunga dikurangi dengan biaya administrasi bank Sehingga disini jumlah Cash in Bank kita dapat adalah 6.270.000 Itu jurnal penyesuaian yang pertama Oke kita lanjutkan untuk bukti MIMU yang kedua Oke bukti MIMU yang kedua disini berisi yang pertama ada data penyesuaian Pada RPD yang pertama bahwa untuk persediaan akhir store supplies itu dinilai 3.750.000 Jadi disini untuk perhitungan atau taksiran nilai persediaan akhir store supplies itu dinilai hanya 3.750.000 Nah untuk mengetahui berapa nilai beban pemakaian atau nilai pemakaian atas nilai persediaan ini Maka disini kita harus tahu berapa nilai saldo dari perlengkapan itu sendiri Nah untuk mengetahui berapa nilai saldo perlengkapan kita lihat di trial balance 31 Desember Disini kita bisa lihat bahwa untuk saldo store supplies ini adalah 10.400.000 Ini adalah nilai saldo store supplies Kemudian pada RPD ternyata setelah dinilai atau ditaksir bagian keuangan ternyata nilainya hanya 3.750.000 Sehingga disini ada selisih Nah selisih antara saldo ini dengan taksiran nilai dari nilai perlengkapan itu Itulah yang disebut dengan beban pemakaian atau beban perlengkapan Sehingga jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan Disini jurnalnya Yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya Kemudian jurnalnya adalah store supplies expense pada store supplies Nilainya adalah selisih dari saldo store supplies ini Atau saldo perlengkapan dengan nilai taksiran pada RPD Oke setelah saya hitung disini 10.400.000 Dengan Rp3.750.000 Disini didapat nilai sebesar untuk debit kreditnya Itu adalah Rp6.650.000 Ini adalah nilai beban perlengkapan yang muncul dari adanya selisih antara taksiran dengan nilai saldo perlengkapan toko itu Itu yang pertama Yang kedua disini ada data penyusunan tentang beban sewa Bahwa beban sewa toko bulan Desember ini adalah Rp2.500.000 Oke disini sudah diketahui bahwa untuk beban sewa toko bulan Desember itu Rp2.500.000 Sehingga nilai inilah yang harus kita jurnal ya Jadi nilai sewa ini yang harus kita jurnal Oke karena nilai sewa bulan Desember ini sudah kita pakai Maka otomatis beban sewa ini akan kita catat sebagai beban sewa atau sewa yang sudah keadaan luar sewa atau sewa yang sudah terpakai Nah jurnal untuk mencatat adanya beban sewa yang sudah terpakai Ini maka kita akan gunakan rent expand ya pada prepaid rent atau beban sewa pada sewa diterima atau sewa dibayar di muka Oke jumlahnya kita ambil dari Rp2.500.000 ini Disini sudah muncul perhitungan bahwa bulan Desember adalah Rp2.500.000 berarti nilai ini yang kita catat Seperti itu untuk jurnal yang kedua Oke sekarang kita masuk jurnal yang ketiga Jurnal yang ketiga ini pun sama dengan yang kedua itu beban asuransi bulan Desember Ini sudah diketahui nilainya ya Rp1.250.000 sehingga nilai ini yang kita jurnal Nah jika beban sewa tadi adalah jurnalnya beban sewa pada sewa diterima di muka Maka untuk beban asuransi bulan Desember ini jurnalnya yang pun sama Ya insurance expense atau beban asuransi pada asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance Masih-masih nilainya kita ambil dari nilai ini Rp1.250.000 itu yang ketiga Sekarang kita masuk poin yang keempat dari bukti MIMO yang kedua Untuk bukti MIMO yang kedua poin yang keempat disini ada cadangan kerugian piutang Itu sebesar 5% dari nilai saldo Ya berarti 5% dari nilai saldo piutang untuk mencari berapa nilai cadangannya Maka kita akan cari dulu berapa nilai saldo piutang Disini kita dapat atau kita ketua bahwa nilai saldo piutang di neraca saldo 31 Desember Disini ada Rp1.450.000.000 ini nilai saldo piutang Disini untuk nilai cadangannya itu adalah 5% dari nilai saldo ini Jadi sekarang kita hitung 5% dari nilai saldonya Sekarang kita hitung 5% dari nilai saldo ini berarti 5% kali saldo piutang Disini kita dapat nilainya itu adalah Rp50.000.000.000 Kita lihat disini Rp50.000.000.22.500 Rp50.000.22.500 Nah disini cadangan kerugian piutang ternyata hanya Rp20.000.800.000 Jadi ya jadi begini maksudnya bahwa kerugian piutang itu ditaksir Atau diperikirkan itu adalah 5% dari nilai saldo piutang Ternyata disini setelah dihitung 5% dari nilai saldo piutang Itu adalah Rp50.000.000.22.500 Jadi kerugian piutang kita ditaksir sebesar Rp50.000.000.000 Ternyata cadangan kerugian piutang kita itu adalah hanya Rp20.800.000.000 Berarti disini ada selisih ada kekurangan untuk membackup adanya kerugian piutang ini Nah kekurangan cadangan atau saldo cadangan untuk membackup adanya taksiran kerugian ini Maka ini disebut dengan beban kerugian piutang Setelah dihitung disini coba kita hitung bahwa Rp50.000.000.000 dikurangi dengan cadangannya Itu didapat Rp29.22.500.000.000 Inilah yang kita jurnal Nah nilai Rp29.000.000.000 ini disebut sebagai beban kerugian piutang Sehingga disini untuk poin yang keempat kita akan catat dengan jurnal Bad debt expense pada low end for debt through debt Atau beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang Besarnya adalah tadi yaitu Rp29.22.500.000 Itu adalah untuk bukti memo yang poin keempat Oke sekarang kita akan masuk ke bukti memorial yang ketiga Disini sama masih ada data penyusutan setetap ya Poin kelima disini ya Oke disini poin kelima ada penyusutan equipment bulan Desember Disini sudah diketahui berapa nilai penyusutan untuk equipment atau peralatan Yaitu Rp1.250.000.000 nilai penyusutannya Nah atas adanya penyusutan peralatan ini maka akan kita jurnal disini Kita masukkan dulu tanggal 31 Jurnalnya adalah beban penyusutan atau depreciation expense pada akumulasi penyusutan peralatan Atau equipment akum debt Nilainya sudah diketahui disini itu Desember Rp1.250.000.000 Berarti kita langsung masukkan saja nilai itu disini Rp1.250.000.000 untuk debit dan kreditnya Oke itu untuk poin kelima bukti memo yang ketiga Sekali kita masuk poin yang ke enam atau ke sepuluh ini Bahwa gaji bulan Desember sebesar Rp3.500.000.000.000 ini akan dibayar tanggal 2 Artinya bulan gaji bulan ini itu baru akan dibayar bulan depan Dengan adanya ditundanya pembayaran gaji bulan Desember Maka disini akan muncul namanya hutang gaji Oke jadi jurnal untuk mencatat adanya beban gaji ini Dalam penyusutan maka disini akan dicatat Jurnalnya adalah kita masukkan dulu tanggalnya ya Tanggalnya masih tanggal 31 Karena masih dalam satu dokumen jadi tidak perlu kita turunkan Langsung kita catat jurnalnya Jurnalnya adalah wages and salaries expand pada wages and salaries payable atau expand payable Kenapa disini kita gunakan akun expand payable karena di dalam daftar akun tidak ada wages and salaries payable Maka disini kita gunakan hutang biaya atau expand payable Oke dimasuki nilainya disini Nilai beban gaji atau hutang gajinya muncul Rp3.500.000.000 untuk debit dan kreditnya Itu poin yang ke enam Sekarang kita masuk poin yang ketujuh dari bukti memo yang ketiga Disini ada listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.500.000 Ini pun sama akan dibayar pada tanggal 10 Januari Berarti listrik bulan Desember ini akan diselesaikan di bulan Januari Disini pun akan muncul namanya hutang listrik Jadi jurnal untuk mencatat munculnya hutang listrik disini adalah Telepon and electricity expense pada expense payable Atau sama masih digunakan akun hutang biaya karena di dalam daftar akun Tidak ada akun telepon and electricity payable Sehingga digunakan hutang biaya atau expense payable Oke nilainya masih kita ambil disini dari dokumen 2.500.000 untuk debit dan kreditnya Oke itu untuk bukti memorial yang ketiga Sekarang kita masuk ke bukti memo yang terakhir Oke disini untuk bukti memo yang terakhir Disini si memo yang pertama adalah Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome Atau pajak masukan dan pajak uang sesuai dengan faktur pajak standar Maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke prepay PPN Oke dari soal ini intinya bahwa kita disuruh nutup saldo dari akun PPN income dan akun PPN outcome Untuk mengetahui berapa nilai PPN income dan PPN outcome ini kita bisa lihat di neraca saldo per 31 Desember Kita lihat disini bahwa untuk PPN outcome nya disini ada saldo di sisi kredit Oke perhatikan ya disini PPN outcome saldonya di sisi kredit Sedangkan PPN income disini ada di sisi debit Kemudian selisih antara saldo PPN outcome dan PPN income disini disuruh dipindahkan Atau dimasukkan ke dalam akun prepay PPN Disini prepay PPN karena saldonya disini mana PPN prepay PPN ya Disini prepay PPN disini saldonya kosong Masih kosong ya Dengan adanya selisih atau selisih antara PPN outcome dan PPN income Kita masukkan ke dalam saldo prepay PPN Maka otomatis nanti setelah ada posting dari penyesuaian ke buku besar Maka otomatis saldo prepay PPN akan ada saldo Yaitu saldo selisih antara PPN outcome dan PPN income ini Oke karena disini perintahnya adalah untuk menutup kedua akun tersebut Maka kita akan tutup ya Ditutup berarti artinya akunnya dibalik Kalau disini PPN outcome saldo normalnya disisi kredit Maka akan kita letakkan di sisi debit Begitupun sebaliknya PPN income ini ada di sisi debit Jika kita tutup saldonya maka saldonya kita letakkan di sisi kredit Seperti itu ya Jadi jika ada bahasa bahwa kedua akun itu dapat ditutup saldonya Maka harus kita balik nilai saldonya Lalu selisih antara saldo keduanya PPN outcome dan PPN income disini disuruh dimasukkan ke dalam akun prepay PPN Oke jurnal untuk mencatat adanya menutup saldo PPN outcome dan PPN income Disini saldonya adalah kita catat disini PPN outcome Kemudian prepay PPN dan PPN pada PPN income Nah pertanyaan disini kenapa prepay PPN ada di sisi debit Karena kalau kita lihat disini saldo PPN outcome itu lebih kecil Jadi PPN income lebih besar dari PPN outcome Jadi selisih antara kedua akun itu kita letakkan di saldo terkecil Oke kita masukkan nilainya disini Perhatikan bahwa PPN outcome saldonya lebih kecil dari PPN income Sehingga selisihnya ini kita letakkan di sisi debit Untuk mengimbangi adanya nilai saldo debit dan kredit Karena rumus jurnal itu bahwa debit dan kredit itu harus balance Sehingga untuk mengimbangi sebagai saldo penyeimbang Prepaid PPN ini kita letakkan di sisi debit Seperti itu nilainya 4.050.000 rupiah Itu untuk poin yang pertama untuk bukti MIMU yang keempat Sekarang yang terakhir adalah untuk yang poin yang kedua Disini disebutkan bahwa hitung pajak penghasilan atau PPH Badan dengan ketentuan bahwa dasar pengenan pajak adalah tarif tunggal Yaitu sebesar 25% Dengan menggunakan pasal 31E Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Yaitu jika omset penjualan kurang dari 4,8 miliar Maka mendapat potongan sebesar 50% Oke sekarang kita lihat disini untuk omset penjualannya Disini kita lihat di daftar saldo atau trial bilion Disini kalau kita lihat Untuk omset penjualan kita bisa lihat di kode 4 Jadi kita akan hitung berapa nilai brutonya Disini kode 4 itu hanya ada 2 akun Yaitu sales dan sales retur Masing-masing saldonya untuk sales adalah 2.238.800.000 Dan untuk sales retur adalah 66 juta Sehingga untuk mencari berapa nilai penjualan atau omset disini Atau penghasilan brutto itu tinggal nilai penjualan Atau sales retur dikurangi dengan sales retur Setelah saya hitung disini ini ketemu nilai 2.172.800.000 Ini adalah nilai atau penghasilan brutto atau total nilai penjualan bersihnya Oke sehingga disini untuk menghitung berapa nilai PPHnya disini Karena jika kita lihat disini ketentuan dari pasal 31e Jika omset penjualan kurang dari 48 miliar Maka dapat potongan pajak sebesar 50% Sehingga untuk mencari berapa nilai PPHnya disini Karena ini disini kalau kita lihat adalah kurang dari 4.8 Berarti disini kita dapat potongan pajak atau potongan PPH itu 50% Berarti kita menghitungnya adalah sama dengan Oke sudah buka kurang 50% Potongan pajaknya dikalikan dengan nilai pajaknya yaitu 25% Ya tutup kurang Lalu dikalikan dengan nilai omsetnya ini Atau nilai penghasilan brutto ini Oke didapat disini adalah 271.600.000 Ini adalah nilai dari PPHnya Sehingga ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian Oke sekarang kita lihat disini Untuk jurnal untuk mencatat adanya PPH disini Jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable Oke disini langsung ketemu 271.600.000 Di sisi kreditnya pun sama Ya 271.600.000 Oke setelah semua selesai disini Oke kalau kita lihat disini untuk dokumen bukti memus selesai ya Ini adalah dokumen terakhir Oke setelah selesai seperti ini Maka selanjutnya adalah kita akan coba jumlahkan nilai debit dan kreditnya disini Oke setelah saya jumlah disini Ini didapat nilai untuk sisi debitnya Itu sebesar 471.922.500 dan sisi kreditnya pun sama Oke ini adalah jumlah nilai penyesuaian sisi debit dan sisi kreditnya Oke saya rasa untuk jurnal penyesuaian untuk pertemuan kali ini selesai Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya yaitu adalah raca lajur atau worksheet Oke saya rasa cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih